Hidayah dari Allah, berkah yang amat dibutuhkan, tapi sulit didapatkan. Cara Allah memberi hidayah bisa beragam, kadang unik, bahkan mengejutkan. Sejak kecil, saya rindu mendapatkan pesan Allah sebagai petunjuk kehidupan yang benar. Bagaimana saya mendapatkan pesan Allah? Mari ikuti kisah saya. Bermula ketika ayah mendadak meninggal karena sakit jantung. Saya masih di sekolah dasar. Kehidupan kami langsung berubah. Ibu harus bekerja menafkahi keluarga. Saya harus membantu ibu mengurus kedua adik yang masih kecil. Sejak saat itu, saya merasa hidup dalam kegelapan dan penderitaan. Tapi, semua kejadian itu membuat saya tekun berdoa untuk meminta petunjuk Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmah. Suatu hari, saya membaca artikel mengenai beberapa orang yang mendapat hidayah. Kasimah, seorang mukmin dari Timur Tengah, terkejut saat mendengar suara jelas yang berkata, Allah menderita dan mati bagi keselamatan kamu. Suara itu sangat berbibawah dan menenangkan. Meskipun dia tahu bahwa Allah tidak berbicara langsung kepada umatnya. Setelah mencari jawaban, seorang teman memberitahu bahwa Allah masih berbicara kepada umatnya. Dan, Isa Al-Masih adalah wujud kasih Allah yang berkorban di kayu salib untuk menolong manusia dari dosa. Kasimah tertarik dengan penjelasan ini, dan hatinya terbuka menerima pesan Allah. Setelah mengetahui banyak mukmin mendapat pesan Allah dengan melihat Isa, saya semakin bersungguh-sungguh berdoa meminta jalan lurusnya. Suatu malam saat sholat, tiba-tiba muncul cahaya terang memenuhi ruangan. Meski awalnya ketakutan, tapi saya merasa damai. Dari cahaya itu, muncul sosok berbaju putih yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang engkau cari. Saya langsung menyadari dia adalah Isa Al-Masih. Suatu hari, saya menemukan majalah Nasrani ketika meminjam tas teman saya. Ada ayat yang menarik. Ini, Allah berbicara kepada kita melalui anaknya Isa Al-Masih. Gambar yang nyata dari diri Allah sendiri, yang membebaskan manusia dari dosa-dosa mereka untuk mendapat surga. Saya akhirnya mengerti bahwa Isa adalah perwujudan kasih Allah dan jalan menuju surga melalui iman dengan mengikuti ajarannya. Mari, selidiki lebih dalam tentang Isa Al-Masih. Banyak keistimewaannya tercatat dalam Al-Quran maupun Injil. Jangan takut jika mengalami mimpi, mendengar suara, atau melihat Isa. Dia datang membawa damai sejahtera Allah. Dengan mengimani Isa sebagai penyelamat dari ikatan dosa dan mengikutinya, kita akan dituntun menuju surga Allah. Klik di sini untuk menonton video lain tentang hidayah Allah melalui Isa Al-Masih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.